Pelatih Vietnam disindir media Korea Selatan, Sinta Eeyong disanjung setelah bawa Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2020. Media asal Korea Selatan, Inter Football, mengkritik pelatih Vietnam, Park Hang Seo, yang gagal membawa Golden Star julukan Vietnam, finish sebagai juara grup B Piala AFF 2020. Mereka menilai Vietnam gagal total, karena kalah bersaing dengan Timnas Indonesia yang finish sebagai juara grup. Vietnam awalnya dijagokan finish sebagai juara grup B Piala AFF 2020. Hal itu karena secara permainan dan performa, Golden Star disebut yang terbaik, ketimbang empat kontestan lain di grup B, yakni Timnas Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Namun, setelah melalui empat pertandingan, Timnas Vietnam harus rela finish sebagai runner-up. Sejatinya, Nguyen Tien Lin dan kawan-kawan tampil luar biasa di fase grup. Vietnam mencatatkan tiga menang dan satu imbang. Juara Piala AFF 2018 itu juga mengemas sembilan gol, tanpa kemasukan satu gol pun. Hanya saja, Vietnam kalah produktif ketimbang Timnas Indonesia, racikan Sintai Yong. Benar, koleksi poin Timnas Indonesia sama persis dengan Vietnam, di posisi dua yakni sepuluh angka. Tak hanya poin, selisih gol Timnas Indonesia, dan Vietnam juga sama persis yakni plus sembilan. Akan tetapi, Timnas Indonesia berhak menempati posisi yang lebih baik, karena mencetak gol lebih banyak, yakni tiga belas berbanding sembilan milik Vietnam. Alhasil, Timnas Indonesia bertemu Singapura di semifinal Piala AFF 2020, yang metabene runner-up grup A Piala AFF 2020. Sementara Vietnam bertemu Thailand, laga ini dibilang banyak media Vietnam sebagai final kepagian. Karena itu, Inter Football menyanjung kehebatan Sintai Yong, yang membuat Timnas Indonesia keluar sebagai juara grup B. Pelatih Park Hang Seo dan Vietnam sudah menunjukkan kepantasan mereka keluar sebagai juara bertahan. Namun, Vietnam tak bisa melampaui Indonesia asuhan Sintai Yong, tulis Inter Football, mengutip dari media Vietnam Soha.vn. Peringkat kedua merupakan hal yang mengecewakan bagi Vietnam. Di semifinal, Park Hang Seo harus menghadapi Thailand, yang merupakan pemegang gelar Piala AFF terbanyak, lanjut ulasan Inter Football. Jelas ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi Vietnam. Indonesia benar-benar mendorong Vietnam ke arah yang sulit, tegas media asal Korea Selatan tersebut. Laga semifinal Piala AFF 2020 digelar dua leg. Pertandingan Timnas Indonesia VS Singapura dilangsungkan pada 22 dan tanggal 25 Desember 2021. Sementara Vietnam VS Thailand dihelat pada 23 dan tanggal 26 Desember 2021.